Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Kalau kalian lihat video saya berarti kalian mengambil mata kuliah logika informatika Dan sedang bab selanjutnya yaitu kita membahas matriks relasi dan fungsi Oke, sering ikut kekurangan koma Oke, kalau ini dia V5 harusnya berubah Kita coba Oke Oke, nah jadi kita akan belajar apa itu matriks dan juga apa itu relasi dan fungsi Tapi kita masih di awal dulu, jadi kemarin kita sudah belajar di logika informatika Tentunya ini berkaitan juga ya, proposisi, tabel kebenaran, kemudian varian proposisi apa Seharusnya kita masuk ke himpunan, tapi buat saya kita mengejar waktu juga Jadi nanti himpunan sambil jalan juga sambil mengenal lewat matriks Karena ini logikanya harus dapat Tolong perhatikan ini tidak sembarang karena ini tidak bisa tanpa serius Yang pertama matriks adalah susunan skalar elemen-elemen dalam bentuk baris dan kolom Tentu kalian tahu ya, kalau nggak tahu kalian bisa cek lagi buku SMA dulu atau SMP Ini baris Baris A11, A12 Itu baris Oke A21 gini, baris Ke kanan ini barisnya Kolom gimana pak? Kolom ini turun 11, A21, AM1, A12, AM2 A1N, 2N, MN Itu kalau matriks berukuran dari M baris dan N kolom Oke, M nya baris N nya kolom Oke, perhatikan jangan sampai bingung Ataupun kebalik Saya sering nemuin itu Beberapa sudah dewasa ngitung aja 1 sampai 30 sampai 50 Itu nggak lancar Gimana dia mengerti untuk logika seperti ini Jadi pastikan memang kalau kalian nanti TI Hitungannya harus lancar dulu Kalau nggak, pacu terus diri kalian Kemudian, matriks bujur sangkar adalah matriks yang berukuran N kali N Istilahnya apa? Berarti panjang baris dan panjang kolom itu sama Itu bujur sangkar Nah, dalam praktek Kita lazim menggunakan Menuliskan matriks dengan notasi ringkas A sama dengan A, I, J J dan I I dan J J ini kalau nggak salah itu barisnya I nya itu kolomnya Koreksi kalau nanti misalnya saya salah ya Nah Ada ukuran Jadi kan ini 3 kali 4 kan Oke Berarti Barisnya ada 3 Bener ya Kolomnya ada 4 Bener kan Matriks dibawah ini adalah matriks yang berukuran 3 kali 4 Barisnya berapa? 3 Kolomnya ada 4 Barisnya 2, 5, 0, 6 8, 7, 5, 4 Baris kedua Baris ketiga 3, 1, 1, 8 Kolomnya Kolom 1 2, 8, 3 Kolom 2 5, 7, 1 Kolom 3 0, 5, 1 Kolom 4 6, 4, 8 Oke Next Matriks simetris Matriks simetris adalah matriks yang A, I, J sama dengan A, J, I Untuk setiap I dan J Nah di bawah ini contoh matriks yang simetri Kenapa? Karena dia baris dan kolomnya sama ya Kita belum melihat nilainya berapa di dalam Tapi kita pahami dulu konsepnya Oke Jadi baris sama kolomnya sama Kemudian ada juga matriks 0, 1 Ada matriks yang setiap elemennya hanya menilai 0 atau 1 Nah ini saya sudah mengajarkan ini di sistem informasi geografis Kalian nanti akan paham di sini Di logika ini Dan juga ketika nanti kita pakai logika pengkodean Di Python atau di PHP itu banyak sekali pakai 0 dan 1 Nah kalian nanti akan paham itu Kenapa di sini 0, kenapa di sini 1, 1, 0 Jadi informatika Segala input tentang komputer itu sebenarnya berasal dari sini 0 dan 1 Tapi dia bisa berbicara lebih banyak dari yang kita kira sampai sekarang kan Jadi aslinya dasar komputer itu 0 dan 1 Iya dan tidak Jadi kalau kadang hari ini iya Abis itu tidak gimana pak Itu pelin-pelan gitu Ada ketegasan Jadi jangan heran kenapa orang-orang IT atau orang teknik itu kadang punya ketegasan sendiri Karena ini sebenarnya Apa yang dalam pekerjaan mereka itu gak boleh pelin-pelan Oke Next Relasi Relasi binar R Antara himpunan A dan B adalah himpunan bagian dari A kali B Oke Jadi Istilahnya Notasi R ini subset A kali B Kemudian ada R ini apa? R ini atural Jadi Kalau kalian mau memahami himpunan Nanti saya bisa beri link di deskripsi Atau nanti bisa kita di grup kelas ya Untuk link video tentang himpunan Jadi Relasi binar R Antara himpunan A dan B Adalah himpunan bagian dari A kali B Notasinya Notasinya R subset dari A kali B A R B Adalah notasi untuk A, B Elemen R A, B Bagian dari R Elemen Oke Yang artinya A dihubungkan dengan B oleh R Nah Pahami dulu disini A Terhubung dengan B Melalui apa? R R ini apa? Aturan A Tidak terhubung dengan B Ada notasi untuk A dan B Bukan elemen R Yang artinya A tidak dihubungkan oleh B Oleh relasi R Perhatikan Jadi logika informatika ini perlu detail Oke Kalian harus lebih sering ini Jadi memahami ini Kemudian Himpunan A Disebut daerah asal domain Dari R Dan himpunan B Disebut daerah hasil Dari R A asal B hasil Nanti kita akan lihat dari model himpunannya Nah Ini contohnya Kita punya contoh seperti ini Oke Jadi harus detail ya Jeli Yang pertama A Adalah Amir Budi Cecep Yang kedua B IF 221 IF 251 IF 342 IF 323 Misalnya ini kode Kode kelas yang diikuti IF ini Seolah-olah Misalnya informatika A Kali B Sama dengan berarti apa? Kalau A dikali B berarti apa? Amir dikali IF 221 Amir dikali IF 251 Amir dikali IF 342 Amir dikali IF 323 Ya enggak? Kemudian kalau Budi dikali B berarti Budi dikali IF 221 Budi dikali IF 251 Budi dikali IF 342 Budi dikali IF 323 Berikutnya Cecep Bagaimana dengan cecep? Cecep dikali IF 221 Cecep dikali IF 251 Cecep dikali IF 342 Cecep dikali IF 323 Misalkan R adalah relasi yang menyatakan mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa pada semester ganjil Yaitu Misalnya ya Misalnya R Adalah relasi yang menyatakan mata kuliah yang diambil Nah kita kan belum tahu datanya nih Jadi kita Ini hanya latihan aja Seolah-olah udah tahu Misalnya Ameri F 251 Ameri F 323 Budi F 221 Budi F Jadi ini sembarang Karena kita kan belum tahu data setnya berapa kan Data aslinya Kalau datanya Data mana yang membuktikan bahwa Mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa pada semester ganjil Nah itu kan Jadi ini sebenarnya contoh aja Cepat dilihat Bahwa Ini subset ya A kali B A adalah dari asal R dan B adalah dari asal R Amir IF 251 Subset R Atau Amir R 251 Berdasarkan ini Berdasarkan aturannya ya Amir IF 342 Apakah Amir masuk IF 342 Oh tidak pak Berarti dia tidak masuk Bagian dari elemen R Oke ini elemen ya Ini bukan elemen Oke berikutnya Ini jadi lebih Detail lagi Misalkan P P sama dengan 2 3 Dan 4 Dan Q Q itu apa 2 4 8 9 15 Kita definisikan Relasi R Dari P 2 3 4 Dan Q adalah 2 4 8 9 15 Kita definisikan Relasi R Dari P ke Q Oke Perhatikan lagi Definisikan Relasi R Dari P Ke Q Dengan apa Misalnya P Q Itu elemen R Jika P Habis membagi Q Perhatikan Jika P Habis membagi Apa Q Maka kita peroleh apa 2 dengan 2 Habis 2 dengan 4 Habis 2 dengan 8 Habis Tidak Habis ya 2 dengan 9 Tidak Habis 2 dengan 15 Tidak Habis 3 dengan 2 Tidak Habis 3 Dengan 4 Tidak Habis 3 Dengan 8 Tidak Habis juga 3 Dengan 9 Habis 3 Dengan 15 Habis Berikutnya 4 4 Dengan 2 Tidak Habis 4 Dengan 4 Habis 4 Dengan 8 Habis 4 Dengan 9 Tidak Habis 4 Dengan 15 Tidak Habis Jadi hasilnya R Apa istrinya 2,2 2,4, 4,4 2,8, 4,8 3,9, 3,15 oke jadi disini relasi pada sebuah himpunan adalah relasi yang khusus relasi pada himpunan A adalah relasi dari A kali A betul ya relasi pada himpunan A adalah himpunan bagian dari A kali A nanti kita akan pahami nah contohnya nih agak rumit lagi rumit sedikit misalkan R adalah relasi pada A A 2,3,4,8,9 misalnya ya ini baru 3,4,8,9 yang didefinisikan oleh X,Y elemen R jika X adalah faktor prima dari Y maka jika X adalah faktor prima dari Y X adalah faktor prima dari Y 2 adalah faktor prima dari yang itu sendiri betul 2 apakah faktor prima dari 3 tidak 2 faktor prima dari 4 ya betul 2 faktor prima dari 8 ya betul 2 faktor prima dari 9 tidak 3 faktor prima dari 3 betul 3 faktor prima dari 2 Bukan. 3 faktor prima dari 4? Bukan. 3 faktor prima dari 8? Bukan juga. 3 faktor prima dari 9? Betul. Jadi, kita disini disuruh mencari untuk nilai X dan Y-nya sendiri. Ketika kita dapatkan nilai faktor primanya, maka apa? 2,2, 2,4, 2,8, 3,3, 3,9. Oke. Pahami dulu soalnya. Tadi saya ulang. R adalah relasi antara A dengan didefinisikan X, Y. Berarti A ini C-nya apa? X, Y. X-nya apa? Y-nya apa? Gak tahu. Kita cari sendiri. Nah, itu. Dimana kukinya apa? X adalah faktor prima dari G. Ini semacam teka-teki ya kalau di matematika. Jadi, kalau saya dulu latihan seperti ini, saya coba main game. Apa ya? Maestri biasanya. Jadi, itu untuk melatih cara berpikir kita. Jadi, jangan hanya kalian karena IT. Jadi, kan sering bermain logika. Kalau enggak, kalian enggak akan bisa terasa logika pemogramannya nanti. Apalagi sistem digital dan pemograman 1 itu kan enggak mulai rumit, kan? Oke, berikutnya. Representasi relasi. Nah, representasi relasi itu bisa dibuktikan dengan apa? Diagram panah. Misalnya ini tadi. Ini sumbernya A, hasilnya B. Dengan kelas yang diambil. Oh, Amir yang ambil kelas di F251. Amir juga ambil kelas di F2323. Budi ambil kelas di F2121. F251. Cacap hanya ambil kelas di F323. Jadi, ini model relasi ya. Kemudian sama juga yang ini. P dan Q. Dua ke... Yang tadi P dan Q itu yang ini ya. Kalau kita lihat tadi yang P dan Q. Itu yang ini. Nah, ini. Jadi, P-nya ada 234. Q-nya 24895. Jika PQ elemen dari R. Jika P habis membagi Q. Jika ini habis membagi ini. Nah, itu elemennya apa aja? Oh, berarti 2,2. 2,4. 4,4. 2,8. 4,8. 3,9. Nah, perhatikan. Sedangkan di sini. Itu adalah subjeknya 1. Tapi di sini mintaknya 2. Maka dia apa? Relasi pada himpunan A adalah relasi dari A kali A. Maka, himpunan A mempunyai himpunan bagian dari A kali A. Jadi, dia dengan dirinya sendiri. Di sini ya. Yang tadi. 2 dengan 2. 2 dengan 4. 2,8. Karena kan dia bilangan prima, kan? Faktor prima dari Y. X adalah faktor prima dari Y. Berarti, di sini X-nya. Di sini Y-nya. X faktor prima dari 2. Betul. 2 faktor prima dari 4. Betul. 2 faktor prima dari 8. Betul. 3 faktor prima dari 3. Betul. 3 faktor prima dari 9. Yang lain ada enggak? Enggak ada. Oke. Ini faktor prima di pelajaran waktu SMA ya. SMP ini. Kalau nggak salah. Oke. Jadi, representasi relasi bisa diwujudkan dalam diagram panah. Berikutnya. Representasi relasi dengan tabel. Kolom pertama tabel menyatakan daerah asal. Sedangkan kolom kedua menyatakan daerah hasil. Ini juga sama sebenarnya. Model ini, tapi dengan bentuknya diganti tabel. Seperti apa-apa? Ya ini. Jadi, 22, 24, 24. Jadi, relasi yang sama. Tapi, modelnya hanya yang satu diagram. Yang satu diagram panah. Yang satu modelnya. Apa namanya? Tabel. Berikutnya. Juga bisa kita wujudkan dengan relasi matrix. Nah, ini. Ini yang agak rumit ini. Misalnya R adalah relasi dari A. Oke. A adalah A1, A2, A, M. Dan B adalah B1, B2, B sampai N. Sekian. Relasi R dapat disajikan dengan matrix M. Dengan M itu apa tadi? IJ kan? Dan apapun matrixnya, modelnya IJ kan? Nah, berarti baris dan kolom. Barisnya berapa? A1, A2, A3, A4, sampai M. Kolomnya berapa? B1, B2, B3, seterusnya sampai BN. Kalau dalam hal ini, maka bisa diwujudkan model seperti ini. 1, A, I, B, J, elemen R. 0, A, I, B, J, bukan elemen R. Yang bukan bagiannya disebut 0. Yang bagiannya disebut 1. Jadi yang dimasukkan nilai nanti ada 1. Yang tidak ada nilainya berarti didisi dengan 0. Itu juga yang kita ajarkan nanti di pengolahan citra. Itu juga sama. Oke. Kita punya contoh yang agak ekstrim. Relasi R pada contoh 3 dapat dinyatakan dengan matrix misalnya. 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Dalam hal ini, A1 sama dengan Amir. A1. Oke. Perhatikan tadi, A1, A2, dan seterusnya itu apa? Baris ya. B1, B2, dan seterusnya dia kolom. Oke. A1, A1, A2, A2, A3, C, 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 B1, IF, 221, IF, 251, F, 342, IF, 323. Ini direlasikan dengan apa? Jadi ini yang tadi. Yang kalau kalian paham yang tadi, yang ini. Kita relasikan dengan apa? Dengan matrix. Kita relasikan dengan matrix. Jadi, 1, Amir. Betul. A2, Budi. Salah. Apakah A2 berhubungan nanti dengan langsung B2 itu misalnya? Salah. 0 makanya. Dengan B3, salah. 0. Dengan B4 misalnya. Oh iya, betul. Untuk kelasnya Budi saja. Budi juga ambil R3, 23. Betul. Berarti 1. Jadi yang 0 ini salah. Yang 1 ini benar. Oke. Oke. Jadi dipahami dulu untuk ini. Silahkan diulang lagi video saya. Supaya kalian paham. Tidak ada tugas untuk logika informatika. Karena kita masih fokuskan ke sistem digital. Oke. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.